Jasa Raharja Cabang Riau bersama Dinas Perhubungan dan Syah Bandar melakukan peninjauan dan pengecekan operator transportasi sungai dan laut di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru. Dalam peninjauan ini, Jasa Raharja memberikan bantuan alat keselamatan penumpang. Untuk memastikan pelaksanaan arus mudik Lebaran Idul Fitri 2022 berjalan aman dan lancar, serta memenuhi standar keselamatan penumpang, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau M. Iqbal Hasanuddin melakukan kunjungan ke Pelabuhan Sungai Duku dalam kunjungan ini. Kepala Jasa Raharja Cabang Riau juga menyerahkan alat keselamatan untuk operator transportasi angkutan laut dan sungai. Menurut Kepala PT Jasa Raharja Cabang Riau M. Iqbal Hasanuddin, pihaknya memberikan bantuan ini untuk mendukung upaya pencegahan kecelakaan di perairan, sehingga standar keselamatan penumpang bisa terwujud. Jadi hari ini kami menyarankan sarana penampilangan kecelakaan sebagai bentuk dukungan Jasa Raharja kepada operator untuk melaksanakan safety di dalam setiap perjalanannya bagi penumpang. Kami berharap bahwa dengan bantuan ini bisa mendukung kelancaran usaha para operator dan juga bisa mendukung upaya-upaya pencegahan kecelakaan, di mana sarana ini memang kami tunjukkan untuk operator yang semoga saja tidak digunakan, namun kalau terjadi musibah ini dapat digunakan dengan baik. Sementara Syah Bandar Pelabuhan Sungai Duku Bukan Baru, Victory, sangat berterima kasih dengan bantuan alat keselamatan penumpang. Terima kasih atas bapak-bapak dari institusi Jasa Raharja memberikan alat keselamatan yang berupa lengkai dan lengkai kepada operator kapal di Pelabuhan Sungai Duku Jasa Raharja berharap untuk arus mudik tahun ini tidak ada terjadi kecelakaan transportasi. Khoirul Nas melaporkan.